Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas teknisi.com kali ini saya akan memberikan cara bagaimana cara untuk membuat sebuah laptop yang saya pakai ini agar bisa menjadi sebuah agar bisa menjadi sebuah pemancar wifi layaknya seperti access point oke mari langsung ke tutorialnya nah untuk saat ini komputer ini menggunakan koneksi menggunakan kabel lainnya sama seperti access point itu juga dia juga menggunakan menggunakan kabel lain sebagai koneksi utamanya nah kemudian ini di video 10 ini bisa diterapkan di video 11 menunya cuma sedikit ada perbedaan tapi secara fungsi akan berjalan sama oke langsung saja ini klik tombol startnya kemudian klik lambang gear atau setting kemudian masuk ke menu ini network and internet kemudian disini ada pilihan mobile hotspot ini nah ini yang di pilihan yang untuk mengaktifkan masuk menu untuk mengaktifkan access point di laptop begitu nah ini sebelum ini di on kan itu di setting dulu nah saat ini ini share my internet connection form itu artinya koneksi internetnya sumbernya dari mana oke ini saya klik kanan dulu yang di lambang ini kemudian klik kanan open network and internet setting kemudian disini change adapter option nah seperti bisa rekan-rekan lihat koneksi internet utama dari laptop ini itu dari kabel lain kemudian disini muncul status identity nya itu sunan bonang 92 sunan bonang gitu lebih mudahnya itu adalah nama wifi yang ada di rumah saya pakai begitu kemudian kembali lagi ke mobile hotspot jadi sumber internetnya akan tertera disini silahkan kawan-kawan bisa pilih mana yang muncul di laptopnya kawan-kawan semua kemudian disini ada edit nah ini memasukkan nama wifi nya kemudian disini juga password nya begitu bebas begitu minimal 8 karakter ini saya ganti menjadi mas teknisi .com begitu kemudian password nya tetap 1.3458 kemudian disini berhubung laptop ini punya dual band begitu maka dia muncul pilihan 2.4 dan juga 5 giga tapi karena nanti akan saya testing itu handphone nya hanya support 2.4 maka disini saya pilih 2.4 nanti untuk yang di tempatnya kawan-kawan bisa milih mau config nya disesuaikan mau pakai 2.4 atau 5 giga bisa pakai 2.4 langsung save lalu itu sudah ini baru di aktifkan oke nah ini sudah muncul ya kemudian disini muncul juga keterangan device connected 0 dari 78 jadi tampaknya ini maksimal 8 device yang bisa tersambung oke sekarang saya masuk ke handphone nya saya ini handphone nya saya ini handphone nya saya kemudian langsung ini saat ini pakai data nya saya matikan kemudian nah ini wifi nya oke nah ini sudah muncul mas teknisi dot com ini saya klik kemudian saya masukkan password 45 5 6 7 8 4 5 6 7 8 ini sudah masuk sambung lang otomatis aktif klik sambung oke langsung muncul ya disini disini ada di masa akong Galaxy A20s ini adalah handphone saya ini terdeteksi 137.119 kita coba saya lihat ya sama persis ya 192.68.137.119 ya ini ini sudah bisa saya pakai untuk internetan begitu ya oke untuk speed test nya saya menggunakan aplikasi speed test saja begitu oke saya langsung klik mulai ini juga bisa full maka kecepatannya 20MB kemudian uploadnya itu 4MB uploadnya oke bisa tinggi ini dapatnya 6MB MPPS oke ini kecepatan yang didapat dari laptop yang diubah menjadi access point mode oke sekian dulu dari mas teknisi jangan lupa like dan juga subscribe terima kasih sudah menonton sampai akhir sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecepatan kecepatan kecepatan